Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Nadia Valeri. Saatnya kita simak pantauan arus lintas sore ini, kami telah terhubung dengan Brip2Cici Arangga dari NTMC Polri, yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brip2Cici. Bagaimana pantauan arus lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Nadia dan selamat sore, Pemirsa. menemani aktivitas Anda pada sore hari ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Kali ini di ruas jalan Gatot Subroto, tepatnya di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Saya akan mengajak pemirsa melihat langsung bagaimana perkembangan arus lalu lintas, yang mana memang sampai dengan sore hari ini sudah mulai mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, walaupun kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini pada umumnya masih terlihat cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Bisa dilihat bersama bahwa memang kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Mampang ataupun arah Warung Bucit yang akan lurus menuju ke arah Rasunasait, juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Pancoran, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Rasunasait, baik yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang maupun ke arah Pancoran, maupun yang akan putar balik menuju ke arah Kuningan hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang kendaraan-kendaraan sore hari ini yang akan mengarah ke arah Mampang ataupun Warung Bucit ditutup untuk melintasi jalur arteri sendiri dan kendaraan-kendaraan ini diarahkan untuk menggunakan jalur underpass. Dan juga terlihat sore ini kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Mampang, ataupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Rasunasait juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pada umumnya perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini hanya dikarenakan adanya antrian traffic light, juga adanya pertemuan arus kendaraan namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terlihat juga sampai dengan sore hari ini petugas kami yang berada di lapangan bersama-sama dengan rakan-rakan Bus Transjakarta pun juga masih melakukan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran mobilitas arus kendaraan yang mentasi kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar mengikuti setiap kebijakan dan khususnya bagi para pengendara sepeda roda 2 maupun sepeda roda 4 untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan bagi para pengendara sepeda motor agar berhenti di belakang garis stop atau bisa memberikan kesempatan bagi para pengguna jalan seperti para pejalan kaki yang nantinya akan menggunakan zebra cross sebagai sarana penyebrangan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pejalan kaki yang telah menggunakan fasilitas jempatan penyebrangan orang sebagai sarana penyebrangan demi membantu keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan juga kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap ada lajur dan jalur yang benar demi keselamatan Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama dan juga melihat cuaca yang cukup mendung pada sekitaran kawasan kuningan sendiri. Kami menghimbau bagi para pengendara khususnya kendaraan sepeda roda 2 ataupun kendaraan sepeda motor untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda ketika nanti turun hujan. Dan pemirsa untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas kami siap melayani Anda. Silahkan hubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Demikianlah dia yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan kuningan Jakarta Selatan dan silahkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih, Bribtu Cici Arangga atas laporannya langsung dari kawasan kuningan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.